Pemirsa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambangi kediaman wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahmawati Soekarno Putri. Dalam pertemuan tersebut, Rahmawati memberikan masukan kepada Prabowo untuk tetap berada di barisan oposisi. Usai bertemu selama sekitar dua jam, Prabowo menyebut pertemuannya dengan salah satu putri proklamator Presiden Soekarno ini membahas sikap Partai Gerindra ke depan. Sementara itu, Rahmawati juga menyinggung pertemuan Prabowo Subianto dengan Presiden terpilih Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Selain itu, Rahmawati memberikan masukan kepada Prabowo untuk tetap berada di barisan oposisi meskipun istilah oposisi tidak ada dalam pemikiran Bung Karno. Namun, Rahmawati mengingatkan agar Prabowo fokus mengelesaikan persoalan bangsa dan tidak hanya mengejar kekuasaan semata. Kalau beliau kan Dewan Pertina Partai Gerindra, Wakil Ketua Umum, ya kita bahas masalah-masalah yang menarik saja bagi kita. Apa terkait penyampaian yang kemarin, Pak, di hambang, ya, yang sikap politik Partai Gerindra? Kita kan sudah dari awal menegaskan bahwa visi-misi kita, terutama Partai Gerindra itu, sesuai dengan anggaran dasarnya, itu kan melaksanakan terisakti ajaran Bung Karno. Nah, kita memposisikan diri kita nih, sekarang ini melihat sistem yang berlangsung adalah arti tesan, kan begitu ya. Dan itu yang harus kita bicarakan ke depan bagaimana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sekarang ini menyeliputi.